Intro Masih dari sebuah kawasan tempat nongkrongnya anak-anak hipster Jakarta Gue berlokasi di Gunawarman Dan katanya ini tempat itu budangnya koktel Makanya Dream Experience bakalan review tempat ini Ini dia Frank, kemudian ke Jakarta Halo, sorry mau ketemu Bami ya? Oke, thank you Halo, selamat sore mas Halo, sorry Welcome to Bianca Thank you Bu Milbert Imam Nah Frank, seperti yang tadi gue bilang di awal Kalau misalkan tempat ini adalah budang koktel Tapi gue akan nanya-nanya untuk lebih lengkapnya kepada mas imam ini Karena dia mixologis dari Bianca Jakarta Itu slogan atau memang harus menyebutnya secara lengkap mas? Bianca cocktail house dining apa? Bianca cocktail house and dining room sih lebih tepatnya Oke, nah itu gue pengen nanya dulu nih sebelum kita ngeri minuman-minuman koktelnya dari sini Boleh, boleh Oke Itu untuk Bianca sendiri sudah ada dari tahun, sudah berapa lama? Kita sebenarnya buka awal tahun 2019 Jadi cukup baru ya Oke Kenapa dinamakan Bianca cocktail house and dining room Jadi kita lebih mencoba untuk menyajikan cocktail Karena namanya cocktail house Jadi kita punya banyak selection of cocktail Dan juga dining room means that we serve also selection of food Oke Biasanya sih untuk couple dining Atau mungkin juga untuk family Atau mungkin group of friends Nah, kalau tadi mas bilang apa namanya lebih mengutamakan minuman itu kejenisnya cocktail Betul Itu nggak takut untuk misalkan unjung yang datang Karena memang notabene yang menikmati cocktail itu kan memang wanita gitu kan Betul So far yang datang kesini itu pria wanita atau sama? Sebetulnya enggak sih Kalau kita bisa bilang cocktail itu sebenarnya koktegorinya sama dengan kategori makanan Oke Jadi bisa buat female, bisa buat cowok-cewek lah ya Oh gitu Oke oke Ini info menarik Frank Karena dari deeanspirasi yang udah ada gitu kan Kita nge-review sebuah cocktail yang notabene mereka menikmati Yang banyak menikmati itu adalah wanita gitu Betul Dan ini info menarik nih Untuk dibahas lebih lanjut gitu Karena mereka ini mengusung bener-bener cocktail ya Ya betul So, kita lanjut langsung ke minuman pertama kali ya Oke Oke Frank Minuman pertama dan begini Nah mas minuman pertama yang akan gue cobain apa nih Oke Kayaknya kita sering dengar ungkapan ladies first ya Oke Jadi mungkin gue bikin satu selection yang buat cewek dulu nih Siap Yang lebih smooth Lebih bisa Apa namanya Buat start minum cocktail mungkin lebih cocok Bener Starting dari yang light-light dulu aja Bener itu namanya wasabi peach Jadi itu kombinasi antara wasabi sama peach Wasabi yang makanan Jepang gitu Betul Wasabi yang untuk Pelengkap makanan Jepang Oke Susi biasanya Jadi karakter cocktail yang lebih fruity Tapi juga ada Umami Umami itu jadi istilah gurih dalam istilah Jepang Ini yang gue gak pernah dapetin di tempat-tempat lain Dalam artian info menarik kayak Emang bener sih untuk dibilang kayak mereka gudangnya cocktail Karena cocktail yang mereka akan sajikan Dari deskripsi aja gue belum pernah dengar Gue gak sabar Sementara masih mau makan buatin Gue mungkin akan lihat sekitar disini Oke 승ini Tapi Tengah ini mau warming up pertama kita dari Bianca Jakarta namanya adalah peach wasabi yang dimana sebenernya gua belum pernah juga denger di tempat-tempat lain nah sebelum gua cobain mungkin masing-masing yang lebih tau dan lebih akan bisa menjelaskan ini ingredients siapa aja oke jadi sebenernya kenapa namanya peach wasabi karena point of interest nya adalah orang biasa denger nama cocktail supaya lebih langsung tau kalau kombinasi bahannya adalah keunikannya di peach sama wasabi dimana orang waktu pikir peach akan pikir rasa yang fruity, manis ya sedangkan wasabi lebih umami, lebih gurih dan itu kalau di combine akan bikin orang sedikit how it works gitu loh penasaran gitu ya jadi itu kenapa gua pengen lebih straight forward jadi orang akan mudah untuk mengenali cocktailnya dan juga besok mungkin kalau dia dateng ke bar nya lagi yang gampang untuk mengingatnya gua mau peach wasabi lagi karena first impression nya udah langsung dapet oh kok ini nih minuman yang gua gak pernah cobain di tempat lain betul jadi sih sebenernya kalau di tempat lain gua cobain di restoran Jepang betul oke itu cobain langsung aja ya oke cheers angkat enak banget sih ini enak banget sih thank you thank you untuk si Bianca Jakarta ini ada beberapa jenis cocktail sih yang di serve sebenernya kita kalau kategori secara general kita ada female dan male ya pasti karena kan tipikal cocktail untuk laki-laki sama perempuan juga pilihannya kan beda terutama laki-laki biasanya minum gentleman's drink atau spirit straight forward dimana biasanya gak ada jus, gak ada banyak sirup gitu karena laki-laki biasanya minum spirit gitu wisergy dan tonic atau mungkin whiskey on the rocks atau whiskey drop betul, pure aja tapi sebenernya kita bisa kreasi cocktail yang sederhana dan punya karakter dibandingin hanya minum spirit saja contohnya kaya old fashion, negro nih yang mungkin nanti gua akan bikin salah satu lagi oke 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 ini cukup menarik sih yang perlu dicatakan ini gak akan abisnya karena kalau dari yang, bukan rumor sih dari bocoran yang ada ini termasuk misologis yang perlu kita adalkan oh hahaha cukup senior di dunia misologis nah gimana kalau kita coba yang langsung ke minuman kedua oke kira-kira apa nih mas kalau kita udah punya pemanasan yang ini nih yang katanya lebih untuk para wanita yang berikutnya apa nih ini seleksi cocktailnya mungkin bisa lebih buat cowok-cowok jadi karena Bianca ini konsepnya serius but fun gitu maksudnya ya kita punya dining area tapi kita juga bakal berubah ambiencenya untuk lebih fun jadi kita bikin juga satu cocktail namanya Bianca Boy Toy jadi it's a boy toy jadi ya lebih boy cowok oke tapi ya kadang-kadang ladies like to play with the boy toys too hahaha jadi ya boleh oke sebetulnya jadi menarik dan juga penasaran kita langsung memikir ke minuman kedua selamat menikmati selamat menikmati ya seperti ni ya ke cawan saya mau ya ya kalian ini dia frank minuman teruwa namanya Boy Toy Kalau tadi yang pertama, kita dengerin penjelasan deskripsi dari Mas Himalem ya kan? Yang kedua, gue akan cobain dulu, baru gue tanya deskripsinya ya. Ini boleh langsung dibuka ya? Oke. Oh, penyajiannya gitu tuh ya? Iya. Oke. Cheers, Hans. Angkas. Hal pertama yang paling gue cuma bisa kasih, apa ya, kasih impresi pertama, itu adalah kayak smoke-nya berasa banget. Tapi kalau untuk selanjutnya, untuk smoke-nya mendingan kayak masih mau menjelasin ini base-nya apa, dan kenapa harus disajikannya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini klasik, klasik cocktail. Spesifinya udah hampir puluhan tahun, dari New York cocktail style namanya Rob Roy. Rob Roy itu konsisnya scotch whisky, sweet vermouth, angustura beaters. Cuma disini gue kasih touch sedikit coklat, karena supaya lebih cocok dengan palet Indonesia gitu. Karena Indonesia supaya lebih manis. Iya. Oke. Berarti yang manis itu dari coklatnya sih ya? Betul, dari coklatnya. Oke. Jadi kita dari sweet vermouth sama dari coklat. Oke. Nah, di depan kita ini selain ada minuman, kita ada makanannya. Oh iya. Oke. Dari tagline-nya aja, BNK Jakarta, Cocktail House and Dining Room. Ya oke kan. Jadi harus lengkap tuh. Kayak gak cuman cocktail tapi kita juga akan membahas makanan ini. Ya. Ini apa nih mas? Ini nachos judulnya. Oke. Cuman punya style dari Bianca. Mungkin beberapa inggrisnya tambahannya itu secret of the chef. Kita harus coba-coba mas chef ya. Oke. Cuman, kenapa dikocok atau di pairing dengan Bianca Boy Toy. Karena Bianca Boy Toy karakternya lebih smokey. Kita ada cinnamon smoke tadi, jadi saya lupa mention ya. Jadi smoke yang tadi kita smoke itu pakai cinnamon. Jadi cinnamon itu fungsi sebagai aroma dan juga ingredients dari cocktail. Aroma cinnamon itu masih kuat banget ya. Nah, kan tadi Pak Sima udah bilang kayak ada 40 jenis cocktail di sini ya. Kurang lebih ya. 40. Terpaksa dengan klasiknya ya. Oke. Klasik itu dalam artian kayak yang umum. Umum dan internasional. Iya, internasional. Oke. Oke. Nah, untuk kayak jenisnya cocktail ini sendiri itu semua lo yang buat. Iya. Semua lo yang ngeracik itu atau gimana Pak? Hmm, sebenarnya sih semua cocktail itu DNA nya ada di klasik ya. Jadi semua resep. Fruit nya ya. Betul. Semua resep itu hampir semuanya sudah ada. Oke. Jadi tugas kita hanya mengembangkan. Cuman kadang-kadang kalau saya boleh pesen sih untuk banyak bartender di Indonesia ya. Kuang saya dulu basic nya baru bisa expand untuk bikin resepi baru gitu. Nah, yes. Buat yang menurut experience ini tips penting buat itu para bartender. Ya. Gak berusaha untuk bergurui tapi memberikan tips kan. Betul. Betul. Jadi kalau menurut gue Frank & Brewer ya kan. Minuman udah ya kan. Dari minum pertama yang gue cobain itu kayak give me a good impression untuk gue sebagai apa ya penikmat itu pengen balik ke sini ya kan. Minuman kedua tampilannya sudah lo bisa lihat gitu kan. Kayak gak biasa-biasa aja. Rasanya pun gak biasa. Pairingan makanan pun itu oke banget. Ya gak sih. Jadi kalau menurut gue sih sebenernya kayak ini lebih dari cukup sih sebenernya gitu loh. Oh Gilbert ntar dulu nih. Kayaknya sih gue masih punya digestive buat lo. Jadi itu kayak minuman penutup. Oke. Biasanya kalau kita habis makan kita agak berasa kenyang banget gitu ya. Oke ya ya ya. Jadi mungkin seleksian koktel ini lebih untuk santai atau mungkin juga untuk apa ya kita bisa sebutnya. Digestive itu istilahnya untuk minuman penutup yang bisa bikin kita lebih lega. Ya ya ya. Gak terlalu kenyangan gitu ya. Betul. Itu ada tuh minuman kayak gitu? Ada. Kita harus coba satu lagi. Siap. Kita langsung minuman ketiga. Nah ini dia Bert. Apa nih? Koktel penutupnya yang tadi gue bilang. Oke. Jadi. Buat terakhir. Oke. Kita cobain yang namanya Ramos Gin Fizz. Ramos Gin Fizz. Fizz. Oke. Ini klasik koktel banget ya. Cukup. Salah satu yang cukup yang paling tua juga. Kerap disebut Gin Fizz karena base nya Gin. Fizz itu berarti dia fizi. Ada soda atau ada carbonate. Oke. Kalau bisa gue jabarin secara gampang sih. Kita bisa bilang ini modelnya mirip sama kopi susu. Oh gitu. Eh sorry sorry. Soda susu sorry. Soda susu sorry. Oke oke. Oke. Gue langsung coba lagi ya. Iya. Langsung coba lagi. Cus. Angkat. Ini gue agak keraguan nih. Kayak dibikin koktel di belakang. Bener rasanya kayak soda susu sih. Hehehe. Jangan kapat. Bener. Terakhir aja sih pertanyaan terakhir. Kayak untuk jam operasional si Bianca ini dari jam berapa sampai jam berapa? Bianca tiap hari kita buka jam 11 sampai jam 12. Kalau weekdays. Kalau weekend tetap jam 11 tapi sampai jam 2. Oke. Dan untuk Sabtu itu sampai jam 3. Kalau menutup dari gue. Jadi buat tips aja sih ya. Bukan coba untuk diburui. Buat kalian kayak yang tadinya notabene. Kayak lo ngerasa bahwa koktel itu untuk minimum perempuan. Gue bisa mengatakan bahwa enggak banget. Bahwa disini kayak gue merasa. Gue bisa nikmatin beberapa koktel yang memang kayak. Cowok pun bisa nikmatin gitu loh. Ditempatin nih gitu loh. Akhir kata dari gue. Thank you banget udah nonton. Bringsperience di episode di Bianca Jakarta. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa turn on notification. And please. We need your comments untuk membaiki lagi konten yang ada. Oke. Gue Duduk Joshua dan Mas Imam dari Bianca Jakarta. Thank you. Signing out. Peace. Cheers mas. Cheers. 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 Yes. One... Two... And go! selamat menikmati